Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa sejumlah menteri dan wakil menteri di Kabinet Presiden Jokowi Dodo akan ikut bertarung sebagai calon anggota legislatif atau DPR RI di Pemilu 2024. Terdapat 5 menteri dan 4 wakil menteri yang ingin bertarung ke Senayan, Jakarta. Para pembantu Presiden yang akan berlaga memperbutkan kursi di Senayan. Di antaranya, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia, Menpora Dito Ariotejo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri PDTT Abdul Halim Iskandar. Sementara untuk wakil menteri, ada Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo, Wamen Ketenaga Kerjaan Afrian Syahnur, Wamen Dalam Negeri John Wempi Wetipo, dan Wamen Perdagangan Jerry Sambuaga. Para menteri di Kabinet Indonesia Maju, Pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin yang hendak maju sebagai calon anggota legislatif DPR di Pemilu 2024, tidak wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, para menteri tidak dilarang mendaftar sebagai calon anggota DPR. Pasal 240 Ayat 1, huruf K Undang-Undang Pemilu hanya mengecualikan beberapa jabatan publik yang harus mengundurkan diri, bila pejabatnya maju sebagai calon anggota DPR. Mereka yang wajib mengundurkan diri antara lain, Kepala DERH, Wakil Kepala DERH, dan Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil. Meskipun demikian, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta, para menteri dan wakil menteri yang maju sebagai calon legislatif pada Pemilu 2024, tidak melupakan kewajibannya sebagai pembantu presiden. Mungkin dalam, dalam apa namanya itu, dalam evaluasi ya, dalam penilaian, tetapi sampai hari ini presiden belum melakukan itu. Belum menetapkan bahwa ada menteri yang melalakan tugas karena masalah pemilu. Kita belum tahu besok lusah. Sampai hari ini memang belum. Dan memang belum mulai kan. Baru apa, baru apa namanya ini, warming up saja, ini belum mulai. Oleh karena itu, tunggu saja. Bahwa memang presiden sudah menyatakan begitu. Kalau ada menteri yang melalaikan tugasnya, nanti akan dievaluasi.